pertanyaannya kenapa dari awal kita tidak tanya jawab saja Masya Allah saya mulai dari yang diketik dulu ya ini sudah niat betul pertanyaan Masya Allah Masya Allah Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf sebelum ya Ustaz jika pertanyaan anda nantinya tidak sesuai tema saya langsung ke pertanyaannya saja ya Ustaz saya tahun depan mau menikah Masya Allah selalu ada begini dengan seorang akhwat pasti seorang akhwat gak mungkin ikhwan gak mungkin kalau seorang ikhwan ada yang salah dalam diri antum ya baik Quran surah ke-49 ayat 13 Hei manusia kami ciptakan kalian pasangannya laki-laki dengan perempuan ya laki-laki disebut dengan ikhwan perempuan disebut dengan akhwat jadi kalau antum ikhwat pasti pasangannya akhwat ya Allah menciptakan Adam dengan hawa bukan Adam dengan Adam ibadah baik orang tua sudah setuju Alhamdulillah kadar Allah beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menarima lamaran ikhwan lain Masya Allah baik nasib padahal Ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun Masya Allah baik luar biasa kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya antum jadi meredup lagi Masya Allah saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi ah ini masalahnya beri saya nasihat ustad agar saya bisa melupakan dia agar Ana bisa fokus kembali Allahuakbar agar saya bisa fokus kembali menghafal Al-Quran dan Hadith ah ini ujiannya jadi pertanyaan saya antum pengen menghafal Al-Quran dan Hadith atau pengen menikah? baik Quran surah ke 57 Al-Hadith ayat ke 22 Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat 286 Quran surah ke 3 Ali Amran alhamdulillah ayat 142 posisi paling kiri di sebelah atas saya mulai dari Quran surah Al-Hadith surah 57 ayat 22 tidak pernah ditetapkan satu kejadian awas hati-hati di bumi fil ordi wala fi anfusikum atau menimpa dirimu kecuali semua itu telah tertuliskan di dalam kitab sebelum semuanya nampak dalam kehidupan ayat ini ingin memberikan gambaran bahwa semua kejadian-kejadian yang terjadi di muka bumi ini termasuk dalam terkait aktivitas kita termasuk dalam pencarian jodoh kita semuanya telah tertuliskan diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala singkatnya semua ada dalam aturan Allah fokus lihat Allah telah mengatur sipulan hidup sekian-sekian-sekian meninggal sekian-sekian-sekian riskinya sekian jodohnya akan mendapatkan sekian-sekian-sekian sebagian tidak bisa diikhtiarkan seperti ajal ajal gak ada ikhtiarnya di anda tidak bisa ikhtiar untuk bisa menunda atau mempercepat ajal langsung gak bisa diintervensi sebagian ada yang harus diikhtiarkan hukumnya sudah ada cuman kita tidak tahu bagaimana dengan takdir yang telah Allah tetapkan maka untuk mendapatinya maka ikhtiar kita untuk meraihnya maka ada sesuatu yang ditempuhnya dengan cara ikhtiar diantaranya ini jodoh Masya Allah Allah telah tetapkan jodoh kita diatur oleh Allah ini yang terbaik untuk kehidupan kamu tapi Allah merahasiakan kepada kita siapa jodoh yang dimaksudkan maka kita berikhtiar yang dengan ikhtiar itu ada pahala didapatkan saya ulang ada pahala didapatkan ada kenikmatan dalam mencarinya bayangkan kalau kemudian nikah aja tiba-tiba tanpa ada pencarian antum gak akan pernah merasakan bagaimana nikmatnya ta'aruf bagaimana nikmatnya mengenal bagaimana mencari bagaimana pahala bersabar bagaimana nikmatnya berdoa bagaimana istihara dalam menentukan jodoh kita itu semua menghasilkan pahala dalam kehidupan kita maka yang pertama lihat ketentuan Allah yang pertama apapun ikhtiar yang telah Anda tempuh maka semua ikhtiar ini tetap tidak akan keluar dari aturan Allah subhanahu wa ta'ala jadi kalau antum tadi sudah menunggu selama 4 tahun tanpa komunikasi masya Allah sudah siap melamar tiba-tiba masya Allah dibalak oleh orang lain taklah fokus maka bagaimana cara memahaminya perhatikan ikhtiar yang Allah tetapkan dalam aturan yang dibuat tadi boleh jadi tidak harus selalu menyampaikan kita pada tujuan yang kita inginkan karena aturan Allah itu ketika ditetapkan akan bersanding dengan maslahat bagi kehidupan kita yang menjalannya ingat ini ya ingat aturan Allah ketika menetapkan fulan risik kamu sekian fulan fisik kamu begini fulan jodoh kamu si fulan si fulannya ketika Anda menempuhnya dengan ikhtiar tidak harus kemudian Anda meraihnya sesuai dengan keinginan Anda contoh maaf Anda ingin misalnya sekolahnya ke ITB Anda ikhtiar juara satu juara satu juara satu begitu tes di ITB tidak lulus lulusnya ke YIN misal harap-harap ke ITB masuknya ke YIN harap-harap ke ITB masuknya ke UNPAD ketika Allah kemudian menakdirkan Anda misal keinginan Anda ke UNPAD keinginan Anda ke ITB tapi kemudian tiba-tiba beloknya ke UNPAD bagaimana memahaminya perhatikan kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan Anda ingin ke ITB tapi apa yang Anda dapatkan di ITB bukan masalah buat kebutuhan Anda maka dibelokkan oleh Allah ke UNPAD supaya Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan dalam kehidupan Anda karena Allah mengabulkan apa yang Anda butuhkan bukan apa yang Anda inginkan saya ulang Allah mengabulkan hanya apa yang Anda butuhkan bukan apa yang Anda inginkan ada tiga jenis secara pengabulannya satu jika kebutuhan Anda sesuai dengan masalah kehidupan Anda Anda meminta maka jika keinginan Anda dalam permintaan sesuai dengan kebutuhan Anda maka segera dikabulkan dua ada yang ketika Anda memohon Anda belum sanggup untuk mendapatinya nanti ketika Anda mulai sanggup disitulah kemudian Allah berikan antum punya anak lima tahun antum kaya punya banyak uang kemudian anak itu minta dibelikan motor dibelikan gak uangnya ada motornya siap dibeli anak baru lima tahun minta dibelikan motor dibelikan gak tapi kenapa karena dia belum sanggup menggunakannya tapi Anda sampaikan nah Papa punya uang Papa siapkan ya nanti ketika sanggup baru saya berikan demikian ketika Anda meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memohon maaf Anda mohon Anda mohon belum dikabulkan juga boleh jadi bukan Allah belum mengabulkan tapi Anda belum siap untuk menerimanya contoh Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah supaya Qiblat dipindahkan dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram kapan berdoanya setiap di Mecca kapan dikabulkan saat ke Madinah kurang lebih tiga tahun baru dikabulkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah Muhammad kami perhatikan kau senantiasa senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit memohon meminta lihat maka mulai hari ini kami kabulkan doamu mulai palingkan Qiblatnya dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjid Al-Haram berapa lama Nabi berdoa tiga tahun Nabi Muhammad SAW berdoa tiga tahun baru dikabulkan oleh Allah kenapa baru dikabulkan karena pengalihan Qiblat baru sesuai dengan kebutuhan umat Islam pada saat itu setelah tiga tahun Nabi Ayyub alaihissalam antum kenal Nabi Ayyub kenal di mana kenal 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 Nabi Ayyub luar biasa tadi malam di Dumai ada yang kenal Korun bulan lalu di Lampung ada yang kenal Fir'aun Masya Allah di Pekanbaru kenal Nabi Ayyub luar biasa Nabi Ayyub itu di uji dengan penyakit luar biasa maaf tadinya kaya punya istri yang sangat cantik anaknya 12 hari yang bersamaan hari pertama maaf di uji dengan harta semua habis satu hari hari kedua anak semua meninggal hari ketiga di uji dengan penyakit yang penyakitnya tidak akan pernah dialami orang setelahnya tidak juga dialami orang sebelumnya berapa di uji 20 tahun beliau di uji 20 tahun apakah mengeluh tidak kata istrinya kalau bahasa kita Pak Papakan Nabi angkat tangan Papa mohon kepada Allah mintakan sembuh aja sembuh apa jawab Ayyub berapa lama kita sehat dan senang kata istrinya Masya Allah 20 tahun berapa lama kita di uji begini 7 tahun kata Ayyub nanti saja kalau usia ujian sakit sama dengan ujian sehat sama-sama 20 tahun baru saya memohon kepada Allah Anda bisa bayangkan Nabi Ayyub Nabi Rasul dekat dengan Allah jaminannya surga surga tingkat tinggi diberikan ujian 20 tahun beliau bersabar dan tetap ibadah Antum Masya Allah mahasiswa baru semester 5 bukan Nabi bukan Rasul surga belum jelas amalan masih berantakan hisap masih menegangkan surga belum ada jaminan baru 4 tahun itu yang terbaik itu yang terbaik buat tentu yang terbaik jadi bukan berarti ketika Anda tidak mendapatkan dia dunia hilang untuk Anda tidak banyak boleh jadi itu hanya titian ajaran dari Allah supaya Anda merasakan bagaimana ni'matnya ta'aruf supaya Anda belajar bagaimana mencari yang lebih baik lagi lihat kalimatnya Quran surah ke 24 ayat 26 yang baik akan ketemu yang baik lagi yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi menurut Anda dia yang terbaik untuk Anda menurut Allah dia bukan yang terbaik untuk Anda yang untuk Anda ada yang lebih baik lagi Anda mau menghafal Quran Anda mau menghafal hadith maka Allah akan kirimkan kepada Anda yang bisa menjaga Quran dan hadith Anda kalau dengan 4 tahun belum bisa menjadikan Anda mendapatkan yang terbaik tunggu karena yang terbaik itu lebih daripada yang mulia akan mendapatkan masa yang cukup panjang Al-Bukhari menulis hadith 16 tahun kitabnya abadi orang menulis kitab 16 hari belum tentu abadi jadi ketika Anda diminta menunggu dalam masa yang cukup lama sebetulnya bukan masanya yang ditunggu tapi dibalik penungguan itu bukankah disitu ada pahala tadi Anda katakan Anda rajin berdoa bukankah di doa itu ada pahalanya Anda rajin tahajud Anda bersabar Anda bermohon Anda istighfar jadi yang diinginkan oleh Allah dalam penantian 4 tahun itu bukan Anda menikah dengan calon Anda sekarang tapi Anda mendapatkan pahala yang berlimpah dan dengan pahala itu Anda siapkan Quran Anda hadith Anda untuk membimbing pasangan Anda berikutnya paham? Alhamdulillah jadi tidak usah kecewa baik yang kedua lihat kaedahnya supaya kita bisa sabar supaya kita bisa sabar dua Quran surah kedua ayat 286 tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya tidak mungkin Allah menguji seorang hamba kecuali dia sanggup untuk mengatasinya kita tolong baca kalimat ini dengan baik ya kalau Anda sedang punya masalah seberat apapun itu yakinkan kata Al-Quran tidak mungkin masalah ini diujikan kepada Anda kecuali Anda sanggup jadi kalau Anda tidak sanggup mustahil ujian ini titipan kepada Anda jadi kalau Anda sekarang misalnya sedang punya ujian seberat apapun itu tandanya cuma Anda yang sanggup yang lain tidak sanggup makanya tidak diujikan kepada pemuda lain cuma Anda tidak karena Anda yang sanggup menanggung bebannya orang lain mungkin sudah naik keatas atap loncat tidak anda tidak karena cuma Anda yang mampu bukan orang lain ketika Anda mengatakan ya Allah kenapa mesti saya yang diuji kenapa mesti saya yang mengalami why me kata Allah why not kenapa tidak cuma kamu yang mampu kamu yang harus dapatkan pahalanya yang lain tidak cuma Anda yang jadi pemuda yang kuat yang lain belum tentu tapi gak usah telampau bamba langsung pulang dari sini bikin status memang cuma saya yang mampu yang ketiga tetap ikhtiar Quran surah 49 ayat ke 13 jadi jangan sampai maaf ya peluang Anda tidak mendapatkan yang tadi Anda telah harapkan menjadikan Anda putus dalam berikhtiar cari masih banyak perempuan semuka bumi masa tidak ada yang cocok untuk Anda lihat hey manusia kami ceritakan kau laki-laki ada perempuan jodohmu dan kami pisahkan berbeda-beda daerah lihat syu'ub beda daerah RT RW lurah kecamatan kabupaten sampai sedunia kalau gak ketemu ketemu di satu RT cari satu RW ya yang nanya tadi kalau tidak ada satu RW cari satu kampung masa gak ada yang ketemu boleh menikah dengan perempuan sekampung tidak masa sekampung mau dinikahi tidak batas paling maksimal 4 sekampung tidak pilih satu dari sekampung sekampung mau dinikahi masya Allah silahkan cari Anda tadi masih kuliah silahkan cari barangkali ketemu di kampus boleh menikah dengan seorang anak yang sedang kuliah tidak sedang kuliah masa dinikahi pulang dulu dari situ pulang dari kampus baik-baik di rumah baru nikah ini di kampus mau dinikahi cari silahkan gak ketemu misalnya mohon maaf satu kecamatan kebupaten gak ketemu beda provinsi Anda orang Rio mungkin jodoh Anda ada di Jawa cari taruh gak ada di Jawa ada di Sumatera gak ada Sumatera ada di Papua luas Indonesia terbentang 5.200.000 km persegi luasnya kata Ahmad Mansur Surya Negara pakar sejarah dalam bukunya api sejarah halaman ke-19 paragraf yang kedua bari 1-3 paling kanan sebelah atas luas Indonesia itu daratnya 2.000.000 km persegi lautnya 3.200.000 km persegi daratan dan lautan Masya Allah 5.200.000 km persegi masa gak ketemu pulau pulau 13.677 pulau itu belum termasuk pulau Gadung dan pulau Gebang ada semua gak ada di Asia Tenggara gak ada Asia Tenggara di Asia gak ada Asia Amerika gak ada Amerika di Eropa gak ada Eropa di Afrika masa gak ada yang cocok kalau tidak ada mungkin antum ahli surga karena itu pun jodoh antum pun bidadari surga Masya Allah tapi sebelum ke surga baiknya menikah dulu di dunia sebelum kiamat kurang 2 hari tuh mic aja ada pilihan masa antum tidak ada orang sudah sama rinda antum sama dia aja Bismillah 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 mus'af apa yang cocok untuk tahsin mus'af tahsin mus'af dibagi tiga bagian satu mus'af tahsin kedua mus'af tahsin yang ketiga mus'af tahfir jadi kalau teman-teman ingin berinteraksi dengan Al-Quran tolong fokuskan pada tujuannya dulu kalau anda fokusnya untuk mempelajari baiknya bacaan maka cari mus'af tahsin awas sati hati cari mus'af tahsin apa cirinya kalau saya lebih cepat kalau ingin cepat mendapatkan mus'af tahjwid antum cari yang terbitan menara kudus itu yang lokal yang menara kudus itu yang hurufnya agak gemuk-gemuk itu itu menurut kami itu paling bagus untuk tahjwid tahjwid mohon maaf ya mohon izin kalau dulu tahsin itu gak ada adanya tahjwid karena tahjwid itu mengajarkan Al-Quran dengan baik dan benar lihat di kitab Hidayatul Mus'afid halaman yang pertama paling kanan sebelah atas di belajar ilmu tajwid itu adalah belajar Al-Quran supaya bisa baca Al-Quran dengan baik dengan benar sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW jadi kalau antum bisa belajar dengan baik dan benar kenapa belajar dari yang salah kenapa muncul ilmu tahsin karena ada sementara orang belajarnya salah makanya penting di tahsin lagi untuk diperbaiki jadi kalau Anda ingin belajar dengan benar cari Mus'af Tajwid sekarang sudah banyak ada yang pakai maaf ya pakai warna itu ada yang warna ada yang hijau ada yang merah ada yang kuning dan di bawahnya tanda wakafnya tapi Mus'af warna ini saya tidak melarangnya silahkan saja tapi kata para pakar itu cenderung agak lambat dalam belajar karena ketika Anda membaca Anda berpikir dua kali lipat lihat warna ke bawah baru simpulkan lihat warna baru baca lagi masalahnya ketika tidak ada warnanya itu jadi masalah yang lebih cepat Anda gunakan Mus'af Tajwid diantaranya ada yang terbitan Menara Kudus apa keunggulannya kalau Mus'af Madinah Mus'af Libanon itu biasanya menggunakan tanda-tanda Tajwid yang terbatas misal empat atau lima tanda saja Al-Baqarah ayat yang keempat tulisannya begini Al-akhirah perhatikan kalau di pusat-pusat luar itu ditulisnya seperti ini Wabil akhirah nah orang yang tidak pernah baca Quran sebelumnya dia akan melihat kalau harakat fatah seperti ini bukan fatah tegak itu bacaannya pendek tidak ada madnya maka dia akan baca keliru Wabil akhiratihum yuqinun karena itu di sebagian tanda ada yang diberikan tanda begini lagi nah orang-orang di Arab kenapa tidak menggunakan tanda seperti ini langsung seperti ini karena mereka terbiasa mendengarkan Al-Quran karena terbiasa mendengarkan maka tanda-tanda Tajwidnya dicukupkan pada tanda-tanda yang umum saja nah Mus'af Menara Kudus itu memberikan tanda sampai spesifiknya kalau ada yang seperti ini langsung tandanya menggunakan bentuk seperti ini sehingga dibacanya ketahuan dua harakat kalau ada misalnya huruf H begini diberikan tanda waw disininya supaya diketahui bahwa panjangnya bisa dibaca panjang dua harakat yang kedua ada Mus'af Tafsir ya Mus'af Tafsir kadang-kadang dipecah ada yang potongan-potongan ada misalnya yang terjemahan ada yang sampingnya ada Asbabun Nuzul Asbabun Nurud dan sebagainya itu Mus'af Tafsir jadi kalau anda ingin memahami makna Al-Quran cari Mus'af Tafsir yang ketiga Mus'af Tahfir untuk menghafal saya ulang Mus'af Tahfir untuk menghafal Al-Quran ciri paling gampangnya cari oleh anda Mus'af-Mus'af yang sampingnya itu suka ada ayat potongan pojok misal Alif Lam Zalika Al-Qitab Ulawayi Bafi Budan Lil Mutaqin sampingnya ditulis Zalika Al-Ladzina Wal-Ladzina itu disebut dengan Mus'af Tahfir nanti insya Allah kalau yang kami sudah dicetak lagi nanti insya Allah kalau ada kuatanya kita coba bagikan mudah-mudahan nanti Antum bisa mendapatkan dan belajar dari situ dan kita tidak jual itu hanya untuk dibagikan saja untuk Mus'af belajar menghafal Al-Quran saya mau tanya sebentar mau hafal Al-Quran? mau saya ulang mau hafal Al-Quran? mau yang mau boleh angkat tangan Alhamdulillah saya kasih contoh cepat ya masih ada waktu? masih ini saya buat simulasi nanti kalau ada waktu yang lain nanti kita bikin daurah untuk hafalan Al-Quran saja ini bukan metode yang ditemukan oleh seseorang bukan ini metode dari Al-Quran langsung bagaimana Al-Quran dihafalkan Al-Quran memberi petunjuk bagaimana supaya dia dihafalkan biasanya nanti semua penghafal Al-Quran itu akan mengalami semua metode ini dan begitu dia hafal Al-Quran biasanya menemukan metode masing-masing sesuai dengan pengalamannya ada metode menghafal Al-Quran semudah tersenyum udah senyum-senyum gak hafal-hafal bukan masalah metodenya yang salah adalah pengalaman anda tidak sama dengan metode yang dimaksudkan saya beri contoh misalnya ada yang disebut dengan At-Taisir At-Taisir itu metode menghafal saya langsung percepat kerumus cepatnya saja nanti teori-teorinya barangkali lain kesempatan lihat sini anda membagi kepada 6 hari mulai dari Sabtu Ahad Senin Selasa Rabu Kamis Jumat khusus untuk Merajaan latikan fokus ya pelan-pelan bisa anda hafalkan hari Sabtu jangan banyak-banyak 2 ayat saja dulu mulai dari awal ingat jangan banyak-banyak jangan tertipu oleh setan setan minta yang banyak-banyak sudah banyak lupa nanti mengulangnya tidak mau lagi 2 saja dulu nanti anda ulangi dalam salat-salat sunnah syuruk baca rakat pertama 1 ayat kedua 1 ayat salat luha baca lagi rawatib 12 rakat baca lagi puncaknya saat tahajud anda baca kembali rakat pertama baca ayat pertama kedua ayat yang kedua adi afad bisa lihat tambah kemudian 1 ayat 2 tambah 1 berapa? 3 baik dari 3 ini misal baca rakat pertama 2 ayat rakat kedua 1 ayat jadi berapa? 3 ayat baik selanjutnya selasa misal anda tambahkan lagi 2 ayat lagi berapa? 5 rakat pertama 3 ayat kedua 2 ayat rabu misalnya tambah 2 ayat lagi berapa? 7 misal 7 rakat pertama 4 kedua 3 jadi untuk kamis misal oh ini selasa rabu rabu istirahat dulu jangan dulu baca anda ulangi aja ulangi 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 sampai itkan itkan itu kalau saya sampaikan semudah anda membaca al-fatihah kalau dibulak-balik bisa hafal setelah malik setelah bismillahirrahmanirrahim sebelum alhamdulillah rabu ilalamin nah seperti itu hafalannya kamis nanti hafalkan 1 ayat lagi maaf misal 4 tambah 3 7 ini tidak menghafal dulu kamis misalnya misal tambah 3 ayat sampai genuf 10 misal saja 7 tambah 3 berapa? 10 rakat pertama misalnya 5 ke 25 atau pertama 6 ke 24 jumat khusus untuk mengulang mengulang jangan menghafal nanti anda coba anda coba anda tingkatkan seperti ini misal mengulang rumusnya begitu menghafal subuh kemudian praktekan diulang lagi saat sholat tahajud pelan-pelan 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 anda praktekan nanti ada makna yang melekat dalam diri anda menghafalnya kata Quran subuh diulang dalam sholat-sholat sunnah dipraktekan dalam malamnya begitu malam dipraktekan insyaallah ini akan terjaga Quran ini mula-mula sedikit lama-lama jadi banyak nanti kalau saya jadi penghafal Quran biasanya setiap hari itu 5 juz mulai sabtu 5 juz ahad 10 juz setiap selesai sholat subuh 1 juz asar 1 juz asar 1 juz isa 5 juz ini 10 juz Senin 15 juz Selasa 20 juz Rabu 25 juz Kamis 30 juz Jumat tinggal berdoa saja kepada Allah SWT nah sekarang saya berikan contoh cepatnya misal mohon izin ya kalau saya agak cepat sebab saya ini biasa pertama sendiri kemudian nulis sendiri ngapus juga sendiri baik entum tenang aja perhatikan sini saya berikan simulasinya lihat sini 1 2 3 4 5 lihat saya ajarkan cara cepat bagaimana menghafal Al-Quran dengan nomornya sekaligus perhatikan ya pelan-pelan fokus siap baik bismillah saya hitung insyaallah antum gak nyampe 5 menit sudah hafal 5 ayat dengan nomornya baik saya mulai dari sekarang lihat sini saya terangkan dulu baru saya mulai cara menghafalnya saya tuliskan ini alif lamim bisa saya potong ayat 3 nya saya tuliskan ayat 4 saya tuliskan ayat 5 nya saya tuliskan baik sekarang perhatikan nomor 1 alif lamim 2 3 4 5 5 5 5 5 kelihatan baik sekarang perhatikan cara menghafalnya kalau anda ingin mulai menghafal misal hafal kuat dari awal sampai dengan keatasnya maka mulai lihat dulu yang paling atas apa yang paling atas alif lamim kalau saya sebutkan kalau saya sebutkan nomor berapa ini baik kalau saya sebutkan 1 anda sebutkan ayatnya 1 apa baik sekarang perhatikan kalau saya sebutkan ini 1 alif lamim kemudian lihat yang selanjutnya paling bawah 5 apa 5 baik 1 apa 5 apa nah sekarang lihat berarti kalau ada diantara ini itu yang perpengahan anda hafal awalnya anda hafal ujungnya berarti perpengahannya itu 2 3 atau 4 sekarang perhatikan yang mirip-mirip 1 apa 5 apa sekarang perhatikan 3 dengan 4 3 alif 3 3 4 tinggal pakai wau waladzina 4 apa baik 3 apa tinggal 2 dhalika baik kulangi 1 apa 5 apa 3 apa 4 apa baik 2 apa baik menghadap ke sana bismillah bismillah 1 5 5 3 2 4 gak nyampe semenit saya hapus dulu ya namanya siapa saya Syekh Rasid Syekh Rasid hafal Al-Quran insyaallah 30 juz 30 juz baik sudah gak usah ditanya Alhamdulillah baik untuk Syekh Rasid kami insyaallah berikan hadiah 5 juta untuk Syekh Rasid insyaallah baik nanti kita transferkan ya baik antum yang belum hafal lihat fokus ini saya tunjukkan saya ulang lihat sini 1 apa 5 apa 2 apa 3 apa 4 apa 4 apa 4 perhatikan ketika semua huruf-huruf itu ada dalam benak kita maka ketika anda melihat huruf pun yang muncul itu Al-Quran perhatikan ini apa bukan ini kosong gak ada apa-apanya 2 jadi begitu anda terbayang huruf yang terbayang Al-Quran begitu disampaikan ingatnya Al-Quran Masyaallah Ustadz tinggal di mana di Bekasi nomor berapa nomor 6 Masyaallah Ustadz anaknya berapa dari kali kita bola isi berapa Alif Lam terakhir ya nanti ada powerpointnya kalau nanti belajar dari awal sampai akhir ini hanya seder simulasi saja saya ingin tunjukkan anda gak nyampe 5 menit itu tadi saya hitung gak nyampe 5 menit anda sudah hafal itu 5 ayat dengan potongan dengan nomornya anda selama ini kemana aja kemana aja selama ini ya alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz saya mau lanjut S2 di timur tengah jurusan hadith bagaimana cara daftar kuliah S2 disana dan universitas mana yang bagus dalam jurusan hadith silahkan untuk mencoba keluarkan ada peluang yang sangat banyak sekali hadith itu banyak yang bisa kita dapatkan misal di Madinah juga ada jurusan jamiah islamnya untuk hadith tapi biasanya kalau untuk S2 itu agak tidak mudah untuk masuknya di Mesir juga ada cukup bagus untuk jurusan hadith tapi di Mesir juga kuliah sampai 4 tahun ada gitu kan antum bisa dapatkan itu antum juga bisa ambil misal bisa misalnya di tulis ya Zeytuna itu cukup bagus fikir dengan hadithnya cukup baik ada Om Dorman juga bisa antum lanjut ke sana nanti kalau misalnya ini yang bertanya ingin lebih jauh lagi nanti kami kirimkan linknya dan nanti insyaallah kalau ada kesempatan kita berikan rekomendasinya nanti kita kirimkan kepada syekh disana mudah-mudahan bisa dibantu insyaallah Ustaz apakah dosa-dosa seorang hamba selalu diampuni oleh Allah karena dalam Al-Quran banyak ayat mengatakan bahwa Allah SWT maha pengampun ya kalau anda berpobat Al-Quran surah ke 4 ayat ayat 17 sampai ayat 18 dosa yang ringannya di Al-Quran surah ke 2 ayat 286 dosa agak berat di Al-Quran surah ke 40 ayat ke 3 agak berat lagi Al-Quran surah ke 71 ayat ke 10 lebih besar lagi Al-Quran surah 39 ayat 53 maka disebut dengan Zambun Allah turunkan sifatnya namanya Ghafir Al-Quran surah ke 40 ayat yang ketiga Anda berbuat dosa lagi lebih banyak maka disebut dengan Zunubun Allah turunkan lagi sifat namanya Ghafar Ghafarun Al-Quran surah Nuh ayat yang ke 10 Kenapa Nabi Nuh menyebut kalimat Ghafar? karena umatnya mulai meningkat level dosanya maka kata Nabi Nuh hey kalian berbuat dosa sudah banyak tapi Allah maha pengampun sebanyak apapun bertobat Allah pasti akan terima lebih banyak dari yang tadi Zunubun ma'azulmi ada zolimnya seperti orang menghambat orang ke masjid ya Quran surah ke 2 ayat ke 114 siapa yang lebih zolim dosanya dibandingkan yang menghambat orang ibadah ke masjid mau ke masjid dihambat itu bukan cuma dosa tapi zolim maka ketika dia mau tobat Allah turunkan kalimat yang keempat Ghafarun Inna Allaha Ghafarun Rahim yang kelima maaf sudah mencegah orang ke masjid sudah menggibahkan orang ke masjid sudah juga mabuk sudah juga tidak solat banyak dosanya kemudian dia mau tobat maka diturunkanlah kemudian nama yang terakhir namanya Israf 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 itu berlebihan dosanya banyak maka diturunkanlah sifat Allah yang kelima yang mengampuni semua dosa yang berlebihan namanya Rahim Quran surah 39 Az-Zumar ayat ke 53 katakan Muhammad pada hamba-hambaku masih di aku hamba bapak punya anak nakalnya luar biasa sudah mencederai rumah tangga sudah membuat kehormatan anda hilang tiba-tiba kemudian diusir dari rumah datang balik lagi mau minta maaf diterima gak? pertanyaan saya kalaupun anda menerima sikap pertama baik atau tidak? belum tentu kadang-kadang cemberut kadang-kadang katakan jangan kesini lagi kamu bukan anak saya anda seseorang siapa? Allah tidak sifat Allah beda dengan hamba lihat kata Allah kuliah ibad katakan hei hambaku masih di aku hamba anda punya banyak dosa masih ada peluang untuk kembali ayo jangan putus asa di rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dosa kecil diampuni agak besar diampuni besar sekali diampuni kalau dengan semua tawaran itu anda belum mau minta ampun juga dengan cara apa lagi Allah mengampuni anda saya mohon maaf saya tutup sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan selalu ada kesempatan untuk kembali saya beri contoh Fir'aun itu jahatnya kurang apa lagi konflik bu pak mengaku Tuhan orang sekarang paling bantar mengaku Nabi dia mengaku Tuhan yang kedua maaf hobinya bunuh orang kurang surah 2 49 dia suka menyembeli orang lain maaf menantang Nabi yang paling luar biasa saking Allah adilnya memberikan petunjuk untuk berubah dikirimkan dua orang Nabi supaya dia berubah Quran surah ke-20 toha ayat 43 sampai 44 lihat kalimatnya idhaba ila Fir'auna innahu tagha Musa dan Harun pergilah kepada Fir'aun berikan dia petunjuk dia mulai menyimpang satu orang mengaku Tuhan hobi bunuh orang menantang Rasul maksiat banyak tapi hukum Allah masih berlaku sebelum nyawanya sampai di kerongkongan kata Allah Musa dan Harun dua orang Nabi sekaligus untuk satu orang kita sampai kiamat Nabi nya cuma satu gak pernah ketemu saking sayangnya Allah dan hebatnya ayat ke-44 tolong ingatkan dengan lembah lembut jangan kasar mungkin dengan kelembutan itu dia mau sadar dan mulai takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi mohon maaf ya teman-teman ini yang bertanya Fir'aun saja yang mengaku Tuhan banyak maksiatnya suka bunuh orang masih mau diampuni oleh Allah apalagi anda yang tidak seperti Fir'aun anda pernah ngaku Tuhan pernah bunuh orang pernah nantang Nabi kalau anda tidak berbuat maksiat seperti Fir'aun maka peluang untuk berkobat selalu terbuka kepada anda pilihannya anda mau ngambil atau tidak kalau anda tidak mengambilnya maka anda ketinggalan sudah ada yang lebih duluan dibandingkan anda namanya Fir'aun karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya kira kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita hari ini mudah-mudahan dalam apa yang kami sampaikan ada kebaikan-kebaikan yang didapatkan saya mau simpulkan dulu satu tidaklah masjid ini dinamakan dengan En-Nur kecuali kita diharapkan punya cahaya-cahaya kebaikan yang memimpin kehidupan kita maka saya mohon setiap anda mendatang ke masjid ini atau di masjid manapun tunaikan sholat dengan baik cari waktu untuk memperkenalkan Al-Quran dengan baik yang ketiga mohon maaf cari guru yang baik yang mengajarkan kedekatan kita dengan Allah selanjutnya semua itu butuh proses untuk kita berubah lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka dalam proses itu nikmati sabar dalam kita belajar dengan kesabaran itu insya Allah pahala akan diberi saya kira itu yang bisa kami sampaikan bila ada yang benar itu dari Allah dan Rasulnya kalau ada yang salah mohon maaf itu dari kesalahan saya pribadi nanti kalau ada waktu yang lain barangkali nanti cari tema yang sesuai mudah-mudahan dengan itu semua ada hal-hal yang baru yang bisa kita pelajari saya kira itu subhanakallah mohon maaf hamdika asyiranda ilaha ilaha astagfirullah wa ta'ala dan ada tiga senah Nabi sebelum kita pertama Nabi cukup menutup dengan hamdallah Nabi kadang berdoa momentumnya khusus sahabat mengikuti atau mengaminkan dan yang ketiga Nabi menutup dengan doa kifaratul madris kemudian kita bisa bubar dari madris nah saya ingin menggabungkan ketiganya mudah-mudahan dengan menggabungkan ketiganya itu kita mendapatkan keberkahan lebih dari Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Adabin Al-Rahman 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 Jika ada yang hadir di masjid ini datang membawa kegelisahan maka mohon ya Allah jangan biarkan ia meninggalkan ya Allah masjid ini kecuali kau telah tenangkan keadaan hati Allahumma jika ada yang datang ke masjid ini membawa penyakit ya Allah atau saudaranya kerabatnya tetangganya maka mohon ya Allah dengan keikhlasan amalannya angkat dan sembuhkan segala penyakitnya Allahumma Ya Rabbil Adabin asli akhwalana mayuqribuna ilaika Ya Rabbil Adabin Tuhai Allah mohon perbaiki keadaan hidup kami sehingga membuat diri kami lebih dekat denganmu Ya Rabbil Adabin iji'alna minal muttaqin iji'alna minal salihin jadikan kami termasuk orang-orang taqwa yang kau pandang solat dalam kehidupan kami wa alhaqqna bis salihin wa al-nabiyyin ma'alladzina namta alaihim dan nabiyyin wa syuhada'i wa syuhada'i wa syuhada'i wa hasuna ula'ika rafiqa dan mohon anugerahkan kami di surga nanti ya Allah satu surga dengan bersama para nabi orang-orang jujur para syuhada'i orang-orang salih Allahumma ya Rabbil Adabin ati'an pusana taqwa'aha wa zak'iha anta khairu man zak'aha anta waliyuh wa maulaha iji'al jam'ana hadha jam'an marquma wa tafarruqana min ba'arhi tafarruqan ma'asuma Tuhai Allah jadikan pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan berkah dan bila pun kami mesti berpisah jadikan perpisahan kami mengeratkan cinta dan kasih sayang diantara kami bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasakun rabbana atina fiddanya khasana fi'l-akhirati khasana tawakina azab al-nar wa'akhiru dakwana alhamdulillah rabbil alamin Allahummin salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ya muhaymin ya salam salimna wal muslimi ya muhaymin ya salam salimna wal muslimi inna bi khayri al-anam wa bi'ummi almu'min inna bi khayri al-anam wa bi'ummi almu'min salimna wal muslimi 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 salimna wal muslimi